Terima kasih. Terima kasih. Sebabu gue Josie baru balik dari Belanda. Sebentar ya, Din. Erik, Erik, Erik. Selalu, Erik. Selalu, Erik. Erik, pantasan aja. Kenapa aku gak nebak dari dulu, ya? Kobrok, Erik. Perry. Kenapa sih keluarga kamu setiap hari gak bisa ninggalin saya? Ada aja yang datang. Besok siapa lagi ibu kamu? Tommy. Perry. Seberapa jauh kamu kena sama Kiki? Kamu tau gak lah terdakang dia kayak apa? Daripada kamu bikin saya kesel, lebih baik kamu keluarin. Perry, denger dulu. Perry, denger dulu. Kamu gak... Gak seperti yang kamu bayangkan, Kiki itu. Apa sih peduli kamu dengan apa yang saya bayangkan atau saya pikirkan? Kiki itu orangnya Erik, Perry. Erik itu bayar Kiki. Sampai kita tuh gak sama-sama lagi. Eh, kiki juga ya. Setahu saya, kamu itu nyugau Kiki. Supaya Kiki ngejauhin saya. Iya kan? Dia bilang gitu sama kamu. Iya. Saya jadi semakin tahu karakter kamu yang sebenarnya. Eh, Perry. Perry, denger dulu, Perry. Aku ketemu ini dari domenya Kiki. Kamu bongkar domenya Kiki, Dih. Apa hak kamu bongkar-bongkar barang pribadinya Kiki? Enggak. Aku gak bongkar. Itu jatuh dari domenya Kiki. Waktu kita makan siang sama-sama. Perry kemarin. Dih, udah-udah. Tolong, Dih. Tolong kamu jangan rendahin diri kamu. Kamu seperti ini. Kejar-kejar Kiki. Bongkar-bongkar domenya. Datang ke kantor saya. Apapun yang terjadi, saya tidak mungkin baik lagi sama kamu, Dih. Mbak, tolong. Ditahan pintunya. Iya. Aku gak peduli. Aku gak peduli kamu ngerima aku lagi atau enggak. Aku cuma minta sama kamu. Jangan kamu nikah sama perempuan yang tidak benar-benar cinta sama kamu, Perry. Mas, penggel nih, Mas. Iya, iya. Aku gak mau kamu merasakan pemberitaan. Seperti yang aku alamin sama Eri. Kamu bisa mesir, mesir aku kapan aja kamu mau. Tapi kamu gak bisa. Kamu bisa membuat aku berhenti untuk berhenti sama kamu. Terima kasih telah menonton. Udah jadi ya? Udah. Kak, nanti kalau sampai di sana, lo tanya-tanya dong. Ada loongan buat mahasiswi yang di-drop out? Tak tahu anak. Kotot lanjang di internet enggak? May, May. Kalau gitu, CP gue kalah dong sama CP lo. Karena CP lo lebih menari. Eh, May. Hah? Lo kan kenapa gak nyoba aja, May? Ini kan perusahaan baru. Mereka tentu dong, butuh banyak karyawan. Lo gak takut nih, ntar gue yang malah diterima, bukannya lo. Eh, jangan kegeeran dulu dong. Justru, gue butuh mahasiswi yang bermasalah kayak lo. Biar jadi membanding buat mereka. Gimana beruntungnya mereka repot gue? Gue coba aja ya, kem. Ngaruh gini. Nah, gitu dong. Ngaruh semangat, survive. Yaudah deh, gue buat foto dulu ya. Yaudah, pergi. Eh, Per, kamu suka manisan gak? Nih, aku beli tadi di mall. Kamu pernah ketemu dengan Eric. Eric? Eric yang mana? Oh, Eric yang di bagian personalia atau yang di accounting? Eric yang ngerti namanya, Eric, dompet kamu. Kamu buka-buka dompet aku, Per. Bukan, bukan. Tadi... Gak penting, saya dapetin dari mana. Kamu ada hubungan apa sama Eric? Kio, kamu kenapa ngomong sama saya kalau kamu kenal sama Eric? Kita beragam foto kopi. Ayo. Oke. Eric memang dateng nemuin aku. Alasan aku gak mau ngasih tau kamu. Karena aku takut kamu ngamuk dan ngajak berantem Eric, Per. Waktu itu aku lagi jalan sama Tania. Tiba-tiba Eric muncul, ngedeketin aku, ngajak aku kekenalan. Ya jelas-jelas aku tolak dong, Per. Begitu aku liat cincin di tangannya. Tapi, kejadian itu sebelum aku ketemu kamu. Kamu jangan marah ya. Please, jangan jelas ya. Jadi, Eric, coba ngedeketin kamu. Cowok? Tapi kamunya gak... Kamu pikir apa, Per? Hah? Oh. Kamu pikir aku ini mata-matanya Eric? Iya? Oh, enggak. Atau jangan-jangan kamu nyangkain aku dibayar sama Eric untuk kawin sama kamu. Gitu kan? Enggak. Ah, Eki. Terus terang ajalah, Per. Kamu gak percaya kan sama aku? Hah? Kamu perlu bukti. Ah, Sudahlah. Saya percaya sama kamu. Saya minta maaf. Kamu gak perlu... Gak bisa udahlah, Per. Aku gak suka kamu curigain macem-macem. Kamu mau aku ngejalanin fit and propertess? Hah? Kamu mau memperlakukan aku seperti pejabat. Kasih daftar kekayaan? Gitu? Oke? Ini, baca. Ini buku tabungan aku. Uang aku cuma segitu. Apa pantas sebagai orang bayarannya Eric? Apa kamu lihat ada transferan satu miliar? Hah? Kayaknya kamu harus mulai nabung nih, Gitu. Per. Kalau ini salah satu cara kamu untuk ngebatel pernikahan, kamu berhasil. Loh, Gitu. Sekali lagi saya minta maaf, Gitu. Bener-bener minta maaf. Mungkin. Belakangan ini saya memang banyak curiga sama orang karena saya ngerasa orang-orang yang dekat sama saya pada ngebohongin saya semua. Dan akhirannya saya ikut-ikutan curiga sama kamu. Maaf, Gitu. Tidak apa-apa kok. Aku makin keren. Hei! Kesabaran amat sih. Bentar lagi kalian juga ngawin. Iya, jangan di kantor dong. Saya nggak mau kita menerima kawan sembarangan, Gitu. Kalau kita mau nyanyi Yusuf, kita harus seri. Ya? Apa-apa sih ya? Sabar, sabar, sabar. Biasa, kalau orang sabar itu disayang Tuhan. Mana tahu kita ntar diterima bahan berdua. Keren kan? Setiap hari kita bisa keluar makan berdua. Kamu lihat wanita yang pakai biji putih itu? Posisi apapun yang diminta, apapun, dia kita terima. Mengerti kamu? Tapi dia sedang menunggu interview kita, Pak. Bagaimana kalau ternyata kualifikasi dia tidak cocok? Kamu nggak perlu takut. Saya tahu betul siapa dia. Yang lebih penting lagi, bagaimana dia bisa saya manfaatkan. Kenapa sih nggak bisa bikin surprise partinya Sintina tempat lain? Ya, paling nggak ada AC-nya gitu. Jok, ini namanya kejutan. Lu nggak punya imajinasi sih. Iya, iya nih. Nih, paling nggak gue juga nggak bayangin banyaknya mau pergi nih. Yang lain kok belum pernah datang sih? Harusnya sih udah. Kami ngontek. Tommy. Aduh, Jo. Gue udah janji sama Tommy kalau gue nggak bakal ngebocorin ke lu. Kalau semuanya ini ide-nya dia. Jadi ini semua nih yang rencananya Tommy? Iya. Bener kan, Tim? Gue bilang. Kalau Jo sama Sherry lagi ngedit di sini. Tunggu sih Jo bisa rumah atus. Jadi itu yang mereka omongin di telpon. Ternyata mereka janjiin ketemuan. Jo, kenapa? Kok bengong gitu sih? Nggak, nggak, nggak. Wah, gue punya firasat jelek nih ya. Kalau kita berdua nih, bakal di jebak. apa? Apa? Lu jangan sok penting deh, Jo. Eh, di biru tuh ada bekas. Ini di sini. Ada bekas. Ini bekasnya. Sorry ya, Tim. Kita jalan sekarang. Tin, Tina. Tin. Oh, begini nih kelakuan orang-orang yang katanya care sama gue. Nusuk dari belakang ya. Tina, surprise. Ya, surprise. Iya. Lo berdua sukses ngegetin gue. Gue nggak nyangka, Sel. Ternyata lo tuh gatel ya. Tin, nggak, Tin. Ini, si Sally ini mau buat kamu senang. Hah? Nyenengin gue? Iya. Hah? Nih, makan nih nyenengin gue. Iya. Kenapa? Lo juga mau? Oh, iya. Nih, ini ya, Jo. Buat lo. Gaya lo doang di depan gue. Bisa nerima gue apa adanya. Ternyata, baru tau Sally mau jadi model aja dia udah nggak tahan buat ngedeketin dia. Tina, kamu dengerin aku. Ini tuh semua rencananya Tommy. Dia tuh mau nganjebak aku sama Sally. Salahin aja semua orang. Untung ada dia buat nganterin aku kesini. Tom, keluar lo. Tom. Jo. Tom, keluar gak? Tommy. Woy. Gue disini, Jo. Kenapa? Lo kesel? Kencana mati seberantakan. Eh, Tom, lo tau kan kalo gue sama Sally gak kencang? Hah? Tom! Tin, 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 Tin. Gini, si Tommy ini bilang sama Sally, dia itu mau buat pestanya kamu. Nah, Sally tuh tau kalo kamu itu lagi down. Makanya dia setuju-setuju aja. Gitu. Tin, si Sally tuh niatnya baik, Tin. Daripada niat dia nih, busuk. Rupanya lo udah pinter ngarang, Jo. Kenapa lo gak pindah jurusan sastra? Tin, Tin, oke, Tin, oke, oke, kalo emang kamu gak percaya sama aku, oke, oke, tapi setidaknya kamu percaya dong sama Sally. Oke, Tin, cabut. Enggak, aku gak mau pulang sebelum semuanya jelas dulu. Tin, lo kan udah liat sendiri. Kurang buti apa lagi? Tom, ternyata lo bener-bener jahat. Gue udah nyusup-nyusup sama lo. Jago acting juga lo ternyata ya. Jo, lo yang ngajarin. Tom, Sally itu orangnya lurus-lurus aja. Walaupun dia ada affair sama Jo, dia gak mungkin nyalain orang. Orang bisa berubah, Tin? Iya, contohnya lo. Eh, Sel. Sel, tunggu Sel. Yusup kecil. Apa lo bilang? Yusup kecil? Hah? Kenapa? Kenapa? Gue bilang Yusup kecil. Yusup imitasi. Tom, lo tuh sadar gak sih kalau lo tuh mau ngerusak persahabatannya Tina sama Sally? Hah? Untung aja Tina gak gampang ditipu. Jo, Tina udah ketipu sejak. Lo bikin dia jatuh cinta sama lo. Apa lo bilang? Berengsek lo ya? Jalan, Jalan, Jo. Lo kok bisa mikir sih kalau gue bakal staggan sama lo? Kita betul emang dari SD. Sorry banget ya, Sel. Gue juga gak ngerti. Semenjak gue kena petasan, gue tuh gampang banget emosi, Sel. Kayaknya, kalau gue kebakar dikit tuh, rasanya gue udah pengen meda. Gue gak bakal, Tin. Semua umur gue, gue gak bakal ngehentiin lo. Kebagi kalau seorang cowok. Lo tuh orang atau robot sih, Tun? Nih, lo mau tau kesimpulan gue? Lo tuh sengaja ngejar-ngejar Tina karena lo gak rela kan Tina itu sama gue? Hah? Sampai berbandingan sama lo? Anak Pak Yusuf yang hebat itu? Eh, lo jangan bawa nama pengap gue ya? Gimana? Enggak sekarang lo udah mirip sama bokap lo. Eh, gue bukan pengap gue. Oke, Nih, 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 Lo ngaca gak sih? Lo ngaca nih, Nih ngaca! Hah? Lo gak perlu nunggu sini, karena Tina gue yang nganter. Tidak! Sel, gue ngerin pulang ya. Superville masih nunggu. Cuman dia pasti akan heran. Kenapa pesta yang sebentar banget? Tidak! Swin the clean. Kita tuh gak bisa begini terus Maksud kamu? Iya kamu itu loh Kayaknya kalau setiap Tommy ngomong tentang aku Kamu selalu percaya Aku tuh udah pusing gitu Harus gimana lagi untuk nyakinin kamu, Tin Mungkin sebenarnya Kamu sendiri yang ragu sama perasaan kamu ke aku ya Tapi gak apa-apa kok, Tin Kalau emang kamu udah benar-benar gak suka sama aku Ya gak apa-apa Tenang aja Aku masih mau nganterin kamu pulang kok Walaupun aku udah patah hati Tapi aku gak hilang konsentrasi untuk nyetir, Tin Sorry banget ya, Jul Tapi kayaknya malam ini Kamu gak bakalan pulang patah hati Idenya Tommy oke juga Ya walaupun situasinya agak nyuremin Tapi kita masih bisa bikin romansi Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan